Intro Lahir di Saville pada 30 Desember 1937 Banks menjadi keeper yang membawa Inggris menjadi juara dunia pada 1966 Itu menjadi trofi piala dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini Sepanjang karir profesionalnya, Banks bermain untuk 7 klub 7 klub tersebut adalah Chesterfield, Leicester City, Stock City, Cleveland Stalkers, Hellenic Fort Lauderdale Stickers, dan St. Patrick's Athletic Chesterfield pada tahun 1953, ia diundang untuk mengikuti trial di klub Chesterfield setelah sebelumnya bermain di klub amatir Miss Pogue Tampil bagus saat menjalani trial, ia ditawari kontrak untuk bermain part-time dengan bayaran sekitar 3 pounds per pekan oleh pelatih Chesterfield, Teddy Davidson Pada tahun 1953, ia diundang untuk mengikuti trial di klub Chesterfield setelah sebelumnya bermain di klub amatir Miss Pogue Tampil bagus saat menjalani trial, ia ditawari kontrak untuk bermain part-time dengan bayaran sekitar 3 pounds per pekan oleh pelatih Chesterfield, Teddy Davidson Pada tahun 1956, ia bermain di klub junior Chesterfield yang mampu menembus babak final F.I.O.S. Cup Ia tak klub dari Manchester United yang saat itu diisi nama tenar seperti Bobby Charlton dan Wilford McGuance Dengan skor 4-3, Banks menjalani debut profesional saat Chesterfield dilatih oleh Joke Livingstone pada 1956 Bermain sebanyak 25 kali, ia diboyong ke Leicester City pada 1959 Leicester City pada 9 September 1959, ia menjalani debut bersama Leicester City setelah Dave McLaren cedera Setelah McLaren sembuh, ia kembali menjadi pemain cadangan Nasib mulai berpihak pada Banks setelah dalam 5 pertandingan, gawang McLaren kemasukan 15 gol yang membuat Banks kembali menjadi keperutama Pada musim 1960-1961, ia membawa Leicester City lolos ke babak final Piala FA melawan Tottenham Hotspur Dalam 9 pertandingan menuju bepak final, ia hanya kemasukan 6 gol, termasuk 3 laga yang membuat ia sukses clean sheet Masuknya Peter Shilton pada musim 1966-1967 membuat posisi Banks tersisi Ia pun masuk dalam daftar jual Ia pun delay gol ke Stock City pada akhir musim Menjalani debuti timnas Inggris pada 6 April 1963 saat melawan Wales Sebelumnya ia juga bagian dari timnas U23 Inggris saat melawan Wales dan Skotlandia pada 1961 Banks menjadi pilihan pertama timnas Inggris di Piala Dunia 1966 yang saat itu dilatih oleh All Friends Menjadi tuan rumah memiliki beban besar untuk menjadi juara di negeri sendiri Perjalanan timnas tiga singa menuju final termasuk mulus Mereka tak pernah sekalipun tersentuh kekalahan Gawang Gordon Banks pun tercatat hanya kesekali kemasukan saat melawan Portugal Ada kisah unik saat gawang Banks kemasukan saat melawan Portugal Gol Portugal saat itu dicetak oleh Elisabio pada menit ke-82 setelah Bobby Carlton melakukan handball Gol Elisabio itu menjadi gol pertama yang masuk ke gawang Banks setelah ia tak kemasukan selama 721 menit Rekor tersebut belum bisa dipecahkan keeper Inggris lainnya Inggris pun menjadi juara Piala Dunia 1966 setelah menumbangkan Jerman Barat dengan skor 4-2 Dari salah satu legendar tim nasional Inggris yaitu Golden Banks Golden Banks ini legendary keeper Super team nasional Inggris yang sangat legendaris dan baru saja tutup usia belum lama ini Mega Threat Her Soul Ya sudah kita kenapa? Perjalanan ke arah Banks di timnas itu kayak gimana sih? Pokoknya Golden Banks itu termasuk salah satu generasi emas keeper team nasional Inggris Waktu itu selain dia ada juga ada Peter Shelton dan juga ada Ray Clements Jadi diantara mereka itu ya tiga-tiganya di klub masing-masing itu jadi tim utama lah Oke, kalau momen-momen yang gak terlupakan nih gimana untuk Golden Banks? Pastinya waktu ketika, waktu ketika lagi, waktu dia mengangkat trofi Piala Dunia Piala Jules Rime di 1966 di final di London dan salah satu momen ikoniknya adalah waktu menahan sundulannya Pele Salah satu penyelamatan terbaik di Piala Dunia itu Oke, dan kita harus kehilangan legend dunia tapi namanya tetap ada di hati kita Bersama-bot Terima kasih Terima kasih.